Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Di channelnya Ewok Mania Seperti biasa kali ini saya mau ngeplos Ikan Eh SN ikan mujayar liar ya Jadi buat mancing liar Kali ini saya biasa ditemani sama si Marco Untuk bahan-bahannya Mungkin ada di depan ya Tiga, empat Bahan yang kita Sekarang mau ngeplos Sebelum kita mau ngeplos Jangan lupa ya teman-teman buat di like Di komen, di share dan Nyalakan loncengnya biar Kalau ada video terbaru dari kita Mungkin ada notifikasi pemberitahuannya Biar tidak ketinggalan ya guys Nah kali ini Ada berapa bahan kok ini kok Untuk oplosan ikan mujayar Kita gunakan empat bahan ya cukup simpel Oke empat bahan Untuk wangi-wangiannya Kita gunakan esen durian Bisa menggunakan esen durian Bisa juga minuman lah Seperti pop es Atau top es Yang penting rasa durian Yang penting rasa durian Ya untuk amisal kita kasih tenggiri Tenggiri Sama rumput laut Nah mungkin ini ya teman-teman Dia ini Nggak tahu ini Dapat racikan dari mana Nih ini Bahan yang mungkin teman-teman belum tahu ya Dia pakai ini Panili Panili bubuk ini kok Panili bubuk Ini buat bahan kue kan Biasanya Biasanya juga ada Karena jarang orang tahu ya Ini paling segini tuh Gopek Oke langsung aja Buat takarannya Buat takaran Untuk amisan Kita kasih 50 tetes Disini ya Wangian Untuk wangian durian Kita kasih 50 tetes Oke Agak jauhan Biar kelihatan Tesnya kok Oke 50 Buat wangian durian Untuk amisan Kita kasih 30 Kami san Kita kasih 30 Kita kasih tenggiri 30 Tidak Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Tuk Buat Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dua puluh Jadi teman-teman Kita sekalian aja ya Sambil ngobrol Ini Oplosan Esennya Bukan hanya Diliar ya Teman-teman Mau di kolam Harian pun bisa Dan medianya Ini khususnya Khusus Lumut aja Ya teman-teman Untuk yang ketiga Kita kasih Amishan Rumput laut ya Ini kita kasih Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Lima puluh Ya teman-teman Nanti saya taruh Di deskripsi ya Buat Berapa tetes Berapa tetesnya Mungkin ada yang Lupa Atau videonya Terlalu kecepatan Tapi saya rasa Ini makannya cukup Mudah Mudah Dan dapat Ditemukan Dimana aja ya Teman-teman Apalagi Dia ngetahu Dapat ilmu Dari mana Pakai panili Nah untuk panili Kita kasih secukupnya Lebih bagus Ini panili Langsung ditabur Ke media Lumut Lumut Oh Jadi gak Kalau lebih bagus Gak dimasukin Kesini ya Cuman jarang orang Tahu Bisa pakai panili Bisa pakai micin Bahkan bisa pakai garam Oh Jadi Jujur Saya juga Sama pemancing Ya Pemancing liar Sama Pemancing kolam Sama Cuman Kalau Khususus ikan Mujaer Di lumut Ini saya yang pakai Panili Gacikan panili Ini ya Coba kita kocok dulu Nah ini hasilnya Oke Guys Ini hasilnya Mungkin untuk tetesannya Berapa tetes kok Kalau misalkan dari lumut 10 ribu lah 10 ribu kan lumayan banyak tuh Kasihnya berapa tetes Untuk lumut 10 ribu Kalau kita mancing di harian Ya Kita kasih 20 tetes 20 tetes panili Untuk panili Kita kasih setengah Sendok yang kecil Oh sendok teh Sendok teh yang kecil Kalau kita menggunakan micin Kita kasih micin yang 100 perak Tuh yang kecil Oh yang kecil Ya kita satu Kalau kita pakai mau Satu kalau micin Satu bukus Kalau garam sama seperti Satu sendok teh Oke Yang kecil ya Setengahnya Jadi ini Tidak bisa dimasukin ke sini Tidak bisa Tidak bisa dimasukin sini Ini buat contoh aja ya Nanti aromanya berbeda Ya aromanya berbeda Oke Ini wanginya Kalau misalkan sudah dicoba Nanti teman-teman ya Cium dulu wanginya Ini kalau buat Hidung saya itu Agak kalem ya Agak kalem Ini gak terlalu Kencang gitu kan Kalau misalkan ini Gak terlalu tarik lah guys Pokoknya Jadi 20 Buat mancing liar Itu kan lumut Itu sama air ya Kok ya Iya Jadi wajarlah Kalau misalkan Ini kasih 20 tetes Itu biar aromanya Agak kecium Oke Sekian aja Dan jangan lupa ya Teman-teman Bagi para suhu Yang punya Resep-resep Oplosan Silahkan di share Di komen Biar nanti Saya coba review Tuker ilmu lah Tuker pengalaman Jangan lupa juga ya Sekali lagi Di like Di komen Di subscribe Dan nyalakan Tombol loncengnya ya Teman-teman Bantu channel ini ya guys Oke Sekian dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax